Terus terang ya guys, gue udah capek ya Kita ini harus tukang bersih-bersih sampah dari media-media sampah Yang memberitakan berita-berita yang sesat, berita-berita yang error Sehingga membuat kebingungan di masyarakat gitu ya Dimana berita ini juga diakibatkan dari pola edukasi yang error Pola edukasi yang salah dari DJP gitu ya Semua-semua mau diburu-buru sehingga banyak edukasi yang tidak tersampaikan dengan baik Akibatnya media juga salah mengutip atau menggunakan medianya karena orang nggak ngerti pajak ya Akibatnya beritanya salah tersampaikan kepada publik Akibatnya yang mesti ngebersihin sampah-sampah itu kita-kita nih Orang-orang kayak gue nih, yang ditanya pada banyak orang gitu ya Padahal DJP sendiri tidak memberisi masalah ini gitu Coba gue share ya teman-teman ya, ada berita sesat lagi ini dari Tirto.id ya Mohon maaf nih, Tirto.id ya kalau nggak salah ya Iya, kalau saya Tirto.id tadi ya Nah Oh iya ini Tirto.id ya, mudah-mudahan gue tidak salah ya Ada kortex perusahaan tidak perlu isi SPT mulai Januari 2025 Nah buat teman-teman yang malas dengerin video ini Gue kasih langsung spoiler ya bahwa ini adalah pendapat yang salah Ini adalah berita yang salah teman-teman ya Yang benar adalah perusahaan tetap perlu isi SPT sendiri Tetap perlu lapor SPT sendiri Tetapi proses pengisiannya dibantu Dibantu diintervensi oleh DJP dengan mereka mensuplai data-data yang dimiliki oleh DJP Sebagian data yang mereka miliki, mereka suplai, mereka intervensi ke dalam SPT kita Tetapi tugas untuk mengisi, membayar, dan melapor tetap di kita sebagai wajib pajak teman-teman ya Nah sekarang pertanyaannya, kalau sudah diisi, ngapain kita bantu isi lagi gitu kan Nah masalahnya adalah teman-teman, data yang diisikan oleh DJP belum tentu benar Data itu adalah data yang dimiliki oleh DJP Belum tentu data itu betul Kita masih punya hak dan kewajiban untuk menambah atau mengurang atau mengedit atau menghapus data tersebut teman-teman ya Gitu teman-teman yang benar Mari kita baca ya supaya teman-teman tidak sesat lagi nih ya Wajib pajak badan yang mempekerjakan karyawan tidak perlu lagi mengisi SPT pajak bagi para karyawannya per 1 Januari 2025 Nah ini aja sudah sebuah kalimat yang sesat teman-teman ya Udah sesat, wartawannya bego, nggak ngerti PPH 21, nggak ngerti pajak ya Mohon maaf nih Pak wartawannya, bukan yang lu bego, nggak ya Tapi maksudnya, tolong dong, hal-hal seperti ini tuh dibicarakan dahulu draftingnya sebelum dipublis gitu ya Dibicarakan mungkin dengan orang pajaknya atau dengan kita-kita konsultan pajak atau siapa gitu yang ngerti pajak gitu ya Ini pendapat yang salah nih ya Dia bilang WP badan yang mempekerjakan karyawan, berarti kan PT, CV, PTP, Yayasan dan sebagainya gitu ya Tidak perlu lagi mengisi SPT pajak bagi karyawannya Ini juga salah teman-teman ya Tidak ada yang namanya badan mengisikan SPT tahunan bagi karyawan, nggak ada Karena karyawan itu lapor sendiri dan mengisi sendiri SPT tahunan mereka masing-masing pribadi Tidak bisa badan atau si perusahaan membantukan laporin atau mengisi SPT tahunan bagi si karyawan Nggak, teman-teman ya, nggak ada begitu Walaupun dalam prakteknya ada ya Tetapi secara teori, secara teknis itu tidak ada kewajiban bagi badan untuk mengisikan SPT tahunan bagi si karyawan Dan dengan adanya kortex, bukan berarti yang selama ini mengisikan menjadi tidak perlu diisi Tidak begitu, teman-teman ya Tidak begitu Direktur penyeluhan, blablabla, ibu di UST yang terhormat ya Mengatakan hal ini dapat terjadi karena layanan prepopulatif yang bersumber dari bukti potong Yang telah dilaporkan oleh pemotong, baik yaitu maksudnya si perusahaan Sudah tersedia dalam sistem inti perpajakan kortex sistem Nah, ini juga salah tangkap oleh si wartawan, teman-teman ya Wartawan mengatakan bahwa layanan prepopulatif yang bersumber dari bukti potong Ini maksudnya bukti potong dari karyawan Yang telah dilaporkan oleh si pemotong, yaitu si perusahaan Sudah tersedia dalam sistem Memang betul sudah tersedia dalam sistem, teman-teman ya Dari dulu sudah begitu Teman-teman ya, nggak cuma sekarang, nggak cuma kortex Dari dulu sudah ada data, mungkin beberapa 2 tahun terakhir Sudah ada data bukti potong itu muncul di SPT pribadi ketika belum dilaporkan ya Tetapi itu bukan berarti si pribadinya tidak perlu laporkan oleh SPT tahunan Nggak begitu Kemudian, perlu diketahui prepopulatif SPT adalah sistem pelaporan pajak Salah ya, bukan sistem pelaporan pajak ya, teman-teman ya Yang otomatis memasukkan data wajib pajak Menggunakan informasi yang diperoleh dari pihak ketiga Atau basis data yang dimiliki otoritas Oke, gue revisi ya Pak wartawannya Yang dimaksud dengan prepopulatif itu adalah sistem pengisian pajak ya Bukan pelaporan pajak Laporan pajak itu tinggal klik submit selesai itu pelaporan pajak Tetapi pengisiannya yang dimaksudkan di sini ya Pengisian SPT itu kita mesti isi ini, isi itu, isi itu Salah satu yang mesti diisi oleh seorang wajib pajak karyawan, orang pribadi ini Adalah mengisi bukti potong Nah, kedepannya dari sistem kortex, bukti potong itu sudah muncul di dalam sistem kortex kita Sudah muncul di dalam sistem SPT tahunan kita Sehingga kita tidak perlu mengisi bagian itu Atau kita boleh merevisi bagian itu Atau kita boleh mengurang atau menambahkan bagian itu Tetapi bagian itu yang sudah didapatkan oleh orang pajak dari pihak pemberi kerja Pihak perusahaan kita otomatis muncul di SPT tahunan kita Di draftingnya ya, di draft SPT tahunan kita Belum dilapor nih Oke Dan ini bukan berarti lu tidak perlu mengisi lagi Tetap lu perlu mengisi Tetap lu perlu mengintervensi langsung ke dalam SPT tahunan lu secara manual sendiri ya Teman-teman ya Kata Budi WF2T ini Sebelumnya fitur prepopulatif amat bergantung pada pelaporan SPT pemotong pajak Nah, maksudnya gini Dan terbatas pada jenis PPH pasal 21 Maksudnya gini Sebelumnya itu Kalau si pihak pembuat bukti potong si perusahaan tidak lapor Hanya bikin bukti potong saja Maka bukti potong itu tidak muncul Di sistem si pegawainya Oke Tetapi belakangan sudah bisa muncul Sudah bisa muncul ya Walaupun tidak dilapor Kemudian terbatas pada PPH 21 Ini benar juga ya Jadi ketika perusahaan bikin PPH 21 Bukti potong A1 nya Maka si karyawannya muncul Tetapi kalau bikin PPH 23 Bukti potong Itu tidak muncul Di karyawan ataupun di pihak lawan transaksi Atau kadang-kadang sudah muncul Jadi masih campur aduk ya Kedepannya katanya ya Fitur konteks semuanya akan bisa muncul Artinya ketika satu pihak membuat bukti potong Dan dia melaporkan Maka pihak lawannya Baik itu pihak karyawannya Atau pihak siapapun Pihak lawannya yang terima bukti potong Otomatis di draft dari SPT tahunannya Sudah muncul daftar bukti potong tersebut Oke Kedepannya kata bukti UST Fitur prepopulatif otomatis Akan tersedia dalam kortex Karena bukti potong dibuat di sana Memang betul Hal ini memang betul Dan sudah terjadi selama ini ya Ibu Dwi dan teman-teman semua Ini barang sudah Barang lama Bukan barang baru di kortex ya Sebelum kortex sudah ada Hal seperti ini Dimana bukti potong-bukti potong itu Muncul di Drafting dari SPT tahunan kita Oke itu hal yang sudah terjadi Dan sekarang Dibikin lebih sempurna lagi Dimana prepopulatif ini Adalah satu menu tersendiri Di dalam kortex Dimana kita bisa melihat Daftar bukti potong kita Yang didapatkan dari pihak lain Gitu Layanan prepopulatif ini Tidak hanya mengakomodasi Pengisian SPT Nah ini sudah benar nih Tadi dia bilang pelaporan Sekarang dia bilang pengisian Ini benar teman-teman ya Pengisian ini adalah yang benar Untuk pajak penghasilan Atau PPH pasal 21 Tetapi juga mencakup PPH pasal 25 Pasal 15 ya Ini bagi WP industri pelayaran Penerbangan Dan asuransi asing PPH 22 Untuk badan usaha PPH 23 Penghasilan berupa hadiah Bunga, dividen, royalti Dan semacamnya PPH 25 Atas yang dibayas Secara angsuran Dan PPH final 4A2 ya Oke ini sudah betul Sehingga pelaporan SPT tahunan Pajak akan lebih efisien Nah ini kata Ibu Dewi Astuti Dia sudah betul teman-teman ya Kali ini kok mendukung nih Dewi Astuti sudah betul Tetapi pihak wartawannya yang error ya Wartawannya yang salah memahami Oke Jadi maksudnya Dewi Astuti Pelaporan itu akan lebih efisien Karena data-datanya Sudah kami bantu supply Data-datanya sudah kami bantu isikan Di dalam drafting SPT tahunan Tetapi Kewajiban untuk mengisi dengan lengkap Dan mengklik lapor Itu tetap adalah kewajiban Dari si wajib pajak itu sendiri Baik itu orang pribadi maupun badannya Bukan DJP yang bantuin lo mengisi Dan bantuin lo lapor Tidak DJP hanya mensupply data tersebut Data tersebut Masih perlu diintervensi oleh Si orang pribadi yang melaporkan Apakah dia menerima Atau menolak Atau mengubah Data yang sudah ada Di dalam drafting Dari SPT tahunan tersebut Gitu ya Jadi mohon maaf Si wartawan mungkin Karena nggak ngerti pajak Atau mungkin Salah bikin berita ya Sesat beritanya ya Pada kesempatan sebelumnya Bosnya DJP ya Suryo Otomo Memastikan Cortex akan siap digunakan Mulai 1 Januari Setelah menjalani uji coba 28 Oktober Menurut Suryo Layanan prepopulatif Untuk WP badan Yang menerima bukti potong Dan bukti pengut pajak Laporan tersebut Akan dihasilkan Otomatis oleh sistem Sehingga WP Hanya perlu memverifikasi Data sebelum melaporkan Jika memang Ini kata dia ya Jika memang Apabila Cortex sudah Diimplementasikan Semua pelaporan Dilakukan melalui Cortex Betul ya Memang pelaporan Melalui Cortex Namanya sistem baru Cortex ya Pelaporan di situ Betul Tapi bukan berarti Cortex membantu Melaporkan Bagi orang pribadi Atau rumah dan Enggak ya Dan pelaporan pun Juga sebelumnya Diberikan kemudahan Karena kita siapkan Prepopulatif SPT Ini betul ya Kata Pak Suryo ya Jadi data-datanya Dimudahkan Dengan cara Disiapkan oleh Si Cortex Jadi Cortex Membantu Menyiapkan data-data Yang mereka miliki Mereka supply Kedalam drafting SPT tahunan kita Sehingga kita Tidak perlu lagi Mencari-cari Mana yang Bukti potong gue Kemarin ya Dikirim via email Apa via WhatsApp ya Sama HRD perusahaan gue ya Udah gak perlu begitu Karena semua data-data itu Yang dibuat oleh Pihak lawan transaksi Ataupun oleh perusahaan Tepat kita bekerja Itu sudah muncul Langsung otomatis Di drafting SPT tahunan kita Oke Kata Suryo dalam Konferensi pers ya APBN Edisi November Oke sudah teman-teman ya Mudah-mudahan gue gak salah Ini digital.id ya Jadi lagi-lagi Wartawan yang gak ngerti pajak Kemudian bikin berita Mengenai pajak Mungkin pengen clickbait Akibatnya salah persepsi Dan akibatnya Masyarakat jadi kacau Jadi bingung Akibatnya orang-orang Kayak gue nih Yang harus ngeberesin Sampah dari Wartawan seperti ini ya Mohon maaf teman-teman ya Jadi Kesimpulannya adalah DJP Akan membantu Mensuplai data-data Di bagian prepopulatif Terutama Yang bukti potong Bukti potong PPH 21 23 22 25 Dan 42 Yang dibikin oleh Pihak lain Pihak lawan transaksi Disupply Diisikan Kedalam SPT tahunan kita Kedalam drafting SPT tahunan kita Tetapi bukan berarti Mereka yang bantu Ngisi semua Dan mereka bantu Lapor Tidak ya Tetap kita sebagai Wajib pajak Begitu orang pribadi Maupun badan Wajib untuk Mengisi Dan melaporkan SPT tahunan kita Sendiri Teman-teman ya Dan kita punya kewajiban Untuk memverifikasi Data dari pihak pajak itu Apakah benar Apakah salah Atau kamu di edit Itu tetap ada di kita Hak tersebut Teman-teman ya Oke Semua teman-teman Teman-teman Samban niyo palagi